Memperingati hari Kartini, Polwan tempat layanan Satuan Lalu Lintas memakai baju kebaya. Bahkan di hari spesial ini, wanita terutama ibu-ibu mendapatkan pelayanan ekstra dari Polwan. Ada pemandangan berbeda di ruang pelayanan SIM saat lantas Polres Ponorogo, Kamis pagi. Para polisi wanita atau Polwan ini memakai baju kebaya layaknya Kartini. Para Polwan ini sengaja memakai baju kebaya untuk memperingati hari Kartini yang jatuh tiap tanggal 21 April. Tak hanya serta-merta memakai baju kebaya, Polwan berkebaya ini juga memberikan pelayanan ekstra bagi ibu-ibu yang kebetulan hendak mengurus SIM, baik berpanjangan atau membuat SIM baru. Masa satu, payah kita menghargai Kartini-Kartini dengan cara Kartini-Kartini yang modern. Semua seluruh pelayanan yang ada, Polwan-nya, pelayanan putrinya, pasti kita berantah banget. Tidak hanya di start saja, namun di lapangan juga demikian. Tim-tim all of staff juga, apabila nanti pengaturan menemukan ibu-ibu, kita kasih Buma ataupun sedikit paksa. Di mana itun dan lokasi? Ada beberapa titik tadi pagi di hal jalan Hoseokro, beberapa titik yang kita laksanakan di kata pagi. Kalau makna Kartini, ada pengalaman sendiri ya? Kartini itu adalah orang yang luar biasa, yang memulai dari wajah itu juga setara dengan laki-laki. Pastinya dengan cara-cara yang berbeda dengan yang dulu saat ini, pastinya dengan cara-cara remoderen, buktinya kita cintakan kartini ya, pastinya NKRI juga. Bukuin mereka juga. Selain di pelayanan SIM, Polwan berpakaian kebaya ini juga ada di tempat pelayanan lain, seperti di kantor bersama Samsat. Rencananya, saat lantas Polres Ponorogo juga akan membagikan bunga dan takjil di sejumlah titik untuk para ibu-ibu. Ega Patria, JTV Ponorogo